Upah Minimum Kabupaten UMK Kota Waringin Timur tahun 2024 disepakati naik menjadi Rp3.341.000, dari sebelumnya Rp3.265.000, atau naik sebesar Rp76.000. Naiknya UMK disepakati melalui Rapat Dewan Pengupahan Kota Waringin Timur pada Kamis lalu. Rapat yang dipimpin Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Waringin Timur, Cohni Tangkere, melibatkan berbagai pihak, termasuk dari Asosiasi Pengusaha serta Serikat Pekerja. Usulan penetapan UMK dihitung berdasarkan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Ini sudah disepakati kenaikan sebesar Rp76.000 lebih dari UMK tahun 2023, dan di atas dari UMP Provinsi Kalteng. Jadi dia itu untuk pengusaha menengah ke atas, tapi tidak wajib bagi usaha mikro kecil. Karena ini peraturan pemerintah wajib dijalankan, pasti ada sanktinya. Kalau dia tidak jalankan, ya kami akan lihat. Tapi rata-rata di Kalteng ini, di Kotim ini rata-rata memenuhi. Naiknya UMK yang ditetapkan pada angka maksimal merupakan usulan dari para serikat pekerja, demi memperjuangkan kesejahteraan pekerja. Ini angka masih kecil sebenarnya, itu harus kita perjuangkan lagi untuk tahun ke depannya nanti. Makanya saya tetap mempertahankan Alpa 0,3, tujuannya seperti itu. Kalau Alpa 0,2 aja, ya kita mau dapat apa, gaji berapa, naiknya cuma berapa, Rp63.000. 0,3 saja kita cuma mencapai angka 70 sekian, 70 sekian kan, itu belum maksimal. Sementara asosiasi pengusaha yang menyetujui kenaikan UMK pada angka tertinggi, meminta para pekerja meningkatkan produktivitasnya. Hasil rapat kenaikan UMK di Kota Waringin Timur tahun 2024 ini, akan diusulkan dan ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, paling lambat tanggal 30 November untuk dijalankan seluruh perusahaan menengah ke atas mulai Januari 2024. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin, melaporkan.